Baru-baru ini sedang viral aksi peragaan busana yang disebut dengan Citayam Fashion Week di Zebekos, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Layaknya various fashion week yang terkenal, para model berlenggak-lenggok menggunakan busana khasnya sambil menyeberangi jalan. Bedanya, para model yang meramaikan Citayam Fashion Week adalah remaja dari Depok, Citayam, dan Bojonggede, daerah penyangga Jakarta. Tidak hanya disuguhi pemandangan anak-anak yang sedang sibuk beradu outfit dan bersosial media, tetapi juga anak-anak yang sedang duduk nongkrong dan sibuk menghirup rokok. Remaja yang kebanyakan masih di bawah umur ini juga mengekspresikan dirinya dengan cara nongkrong sambil merokok. Sobat VDVC, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah melalui merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun. Padahal dampak rokok bagi anak-anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang mematikan pada beberapa kasus parah. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Prof. Dr. Aru Sudoyo akan menjelaskan apa itu kanker paru-paru. Sekali lagi, pertumbuhan dari sel paru yang ngacok sehingga timbul benjolan, sehingga dia di dalam itu merusak dan dia bisa kemana-mana. Kanker yang paling banyak ditubuhkan pada laki-laki. Karena Indonesia adalah masyarakat yang tidak bisa berhenti merokok, pemerintah kita juga tidak begitu kelihatan aktif dalam menghapus tembakau, ya mungkin karena pajaknya. Tapi itu akibatnya dia menjadi kanker nomor satu. Biasanya gejalanya adalah batuk-batuk yang tidak hilang-hilang. Nah ini sulitnya adalah memang perokok memang suka batuk-batuk. Tetapi kalau tidak hilang-hilang, itu mesti diperiksakan. Di ronsen paru sudah akan ketahuan ada gambaran bulat putih-putih gitu. Nah itu mesti dikejar, mesti di biopsi dan sebagainya. Dan pada waktu ketahuan kanker, ya kita obati. Kalau bisa diambil, tapi pada umumnya sudah terabat. Karena kanker paru itu kalau masih kecil tidak terabat. Tidak terasa. Terabat tidak mungkin. Tidak terasa. Kita punya dua paru-paru yang cukup besar. Kalau ada benda-benda sebesar klereng, ya tidak terasa. Begitu sudah mulai besar, sudah mulai menekan, bikin batuk. Kadang-kadang batuk darah, kadang-kadang batuk biasa. Baru ke dokter, dan pada waktu itu biasanya sudah tidak jadi operasi. Jadi pengobatannya adalah hemoterapi. Dengan angka keberhasilan yang tidak tinggi. Karena kanker paru yang mengapatkan, karena sedia bisa metastasis atau menyebar ke tulang, ke hati, dan ke otak. Menyeramkan kan? Ya. Sayangnya, masyarakat kita tidak mau berdiam perompok. Tidak takut gitu. Setelah takut, barunya setelah, tapi tidak ada gunanya. Nah Sobat Free Visi, di dalam masa perokok terkandung ribuan bahan kimia yang bisa merusak DNA dalam sel paru-paru, sehingga memicu munculnya sel kanker. Jaga pola hidup sehat dengan menghindari rokok. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.